Oke lo soalnya kembali lagi di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk Mainin anime mugen lagi Disini buat kalian pengen request Langsung saja komen di bawah ya temen-temen ya Dan gue disini langsung bacain aja Yang pertama adalah bang Douglas Bullet dan Zephyr Z Versus Katakuri yang gak pake Baju dan Luffy biasa bang Oke kita pilih dulu disini ya Untuk si Douglas Bullet nya tuh dia ada Di Sini ya Kemudian eh wait Dua versi dua ya Dua versi dua guys Douglas Bullet ada disini Sama si Zephyr Terus lawannya adalah Katakuri yang buka baju Katakuri yang buka baju ini ya Sama si Luffy biasa Luffy biasa berarti kita ngambil yang Luffy timeskip ya Timeskip yang mana ya Kayak ini nih Oke kita liat nih ya menang siapa Oke main cepet saja bos Zephyr Gue belum nonton movie nya temen-temen Ini gue info aja ya Gue One Piece sekarang udah di episode 210 cuy Gila cepet banget Dan gak kerasa loh udah episode 200 guys Gue nonton dari pertama kali Itu bener-bener gue nonton pertama ya cuy Episode 1 Bahkan filler-filler pun gak ada yang gue skip cuy Filler gak ada yang gue skip semuanya gue tonton ya Dan gue nanti hari minggu Ini kemungkinan bakal gue uploadnya hari Hari minggu sih kemungkinan ya Dan gue nanti hari minggu sore ke ini guys Ke One Piece Exhibition ya Kalau kalian tau itu ada di Jakarta Itu di Mall of Indonesia Dan harga tiketnya tuh 250 ribu temen-temen Kalau kalian penasaran bentuknya seperti apa Kalian follow instagram gue aja cuy Nanti gue bakal bikin-bikin story ya Bakal spam-spam Tempatnya seperti apa bentukannya Instagramnya dia usah urus guys Kalian follow saja ya Oke kita lihat disini Siapa kali yang akan menang Karena One Piece tuh sumpah ya Seru banget anjir ternyata cuy Gue juga sekarang lagi ini Lagi kurang-kurangin nonton episode ya Karena gue gak pengen cepet-cepet tamat guys Maksudnya gue gak pengen cepet-cepet apa Episode 1000 gitu Karena kan kalau udah episode 1000 ntar Gue harus nungguin seminggu sekali Seminggu sekali Capek ya Ini gue lagi kurang-kurangin cuy Oke ternyata di comeback Dan dimenangkan oleh Luffy Dan katakuri temen-temen Ini banyak banget yang request Zenitsu ya Anjir Mendingan ini aja deh Ini karena banyak yang request Zenitsu ya Gue bakal lawannya Random aja guys Ini ada yang request lawan Aransia Ada yang request lawan Sonic Ada yang request lawan si Luffy Kita random aja paling enak ya Oke lawannya gue ke SSB Menang siapa cuy Ini kayaknya sih Dimenangkan oleh Go Eh gak sih Zenitsu sih guys Zenitsu mati ya Ini cuma teori comeback temen-temen Skillnya sakit dia cuy Oke Ada pokoknya skill dia yang sakit tuh Yang kayak petir-petir gitu Petirnya warna biru guys Oke dia Anjir Ini apa cuy Ultimate kah Ada ada animasi Gidonya Keren juga ya Jarang-jarang guys Apa ada karakter yang animasi kayak tadi Wah kayaknya Zenitsu kalah cuy Kalah anjir Kaki dikasih ampun loh Buset Wah kalah temen-temen Cepet banget ya Taijutsinya si Goku Cepet banget guys Terlalu sakit ya Terlalu sakit cuy Bang request Megumi Konosuba sama Kazuma Versus Usopp Sama Nami Megumi sama si Sama si siapa Sama si Kazuma ya Ini Megumi ini guys Megumin kali kayaknya ya Megumin Megumin atau Megumi guys Kemudian untuk si Usopp Dia ada disini Ini ada God Usopp Yang overpower banget ya Ini cuy Kita gini aja Sama si Nami Oke kita liat nih ya Ini gue sampe sekarang Si Usopp sama Nami Belum menjaga kuatan apapun ya Masih di episode 200 Masih gue mereka masih Belum bisa berantem gitu Usopp mau ada hoki Kalau Nami Belum bisa ngapa-ngapain ya Nami sih udah bisa Samba-samba redistrik sih Udah bisa Cuman Masih kurang ya guys Ya masih ngegendong Masih Luffy Zoro Sanji sama Robin ya Kalau berantem-berantem tuh Oke siapa yang akan menang Usopp 500 ton ya Gue jadi keinget episode ini deh Yang si Usopp Maluin Mr. Fora nih Palu 100 ton apa 1 ton gitu Gue lupa Kayaknya 10 ton Kayak deh 10 ton Gue agak-gak lupa ya Itu aja Palu itu Ternyata Itu cuman balon guys Cuman balon ya Bukan palu asli ya Anjir Tapi ini tim kanan lumayan Ini juga ya Kombonya ya Duh itu skill S nya sih Ini tuh ya Temennya si Megumi Tadi tuh guys Megumi nih Bukan Megumi cuy Nah ini sudah pasti menang tim kanan ya Kazuma nih bisa apa cuy Sendirian disini Dispam sama Usopp tuh ya Lawan Nami aja belum bisa menang guys Oke panah terus Tapel terus Tapi tapel terus Mati langsung Cocok sih Nami bagian depan Usopp support ya Oke yang selanjutnya adalah Bang request Minato vs Shisui Oke boleh lah ya Disini untuk Shisui Dia karakternya disini ya Wah Shisui nya ada 3 guys Satu Dua Tiga Gunain yang mana ya Gue kurang tau nih yang kuat yang mana cuy Lawannya Minato Oke gue gak tau nih ya guys ya Yang kuat yang mana Gue cuma asal pilih aja tadi Oke Katone lumayan masuk Masih berkaburan disini Hati-hati Wah ini Minato belum nyerang-nyerang nih Kalo gue perhatiin ya Wah dia mah menang Shisui cuy Haruslah tadi kita jalan Minato yang ini berarti ya Telepon-telepon Aneh aneh ini Minatonya cuy Oke yang selanjutnya adalah Bang request Kokusibo Lawan Madara paling OP Sumpah ya ini request nih Kokusibo ini gak kelar-kelar cuy dari kemarin ya Ini kayak ini next episode Minggu depan nih Kokusibo kita bandet dulu ya Kayak waktu itu Luffy Gear 5 sama Naruto Kita skip semua cuy Kayaknya Kokusibo ini untuk sementara Dari hari Senin kayaknya deh ya Kita skip dulu cuy Ini mungkin Kokusibo match terakhir nih Soal request Kokusibo ternyata banyak guys Kita liat nih ya ini Kokusibo kuat atau kagak nih masalahnya nih Kokusibo kita tau karakter yang overpower banget ya Tapi Madara juga kuat guys Kayaknya dipecundangin Kokusibo disini Sepertinya Kokusibo dipecundangin guys Kayaknya gak bisa nyentuh Madara sama sekali dong Mati langsung anjir Mati guys Coba gue jadi penasaran nih kalo begini caranya ya Bentar kita pilih dulu ini Satu lawan dua deh guys Kokusibo sama Muzan Coba kita gabungin ya Ini kalo masih kalah juga lawan Madara sih ke banget kan berarti cuy Harusnya dengan adanya Muzan sih ada kesempatan buat menang ya Muset langsung dikasih syaringan Kokusibo untung gak kena ya Ini udah berdua tapi masih belum bisa kenain Madara Oke nah udah tembusnya udah tembus guys Oke apakah Madara akan kalah kali ini Kalo udah dikroyok kayaknya kalah nih ya Wah aja keluarin pasukannya Ini Madara-Dara masih tebel banget cuy Berkurangnya gak terlalu ini ternyata ya Kokusibo ultimate Oke Madara matikah disini Oh mati guys Harus dikroyok dulu ya Kalo satu lawan satu gak kuat dia Oke yang selanjutnya adalah Apa nih bang request Moro kanan dari Dragon Ball Versus Vegeta Base Moro nih domba-domba gitu ya Domba-domba gitu guys Wah apakah Vegeta kalah kan disini Kayaknya kalah guys Vegeta ini gak bisa ngapa-ngapain ya Bisa ngehit sih Cuman di mekan gak terlalu sakit cuy ini udah pasti kalah Di mekan si Moro terlalu sakit teman-teman Anjir pertarungannya garing banget cuy Dia gak bisa ngapa-ngapain guys Yang selanjutnya adalah Apalagi nih Bang request Iza Yoi Kalo gak salah di bawah charnya Versus Cyber Elder Ini yang request Iza Yoi kemarin-kemarin Emang ada juga sih Gue gak tau ini orang sama atau bukan Cuman kayaknya sih Untuk Iza Yoi kayaknya gak ada deh Coba kita cari ya Dia katanya di bawah guys Emang iya apa Soalnya gue gak pernah liat namanya Iza Yoi sama sekali Itu gak pernah teman-teman Gak ada anjir Iza Yoi gue tau tuh karakter ini kan Tier 1 kalo gak salah dia ya Izumi adanya anjing Ini mah gue lebih karah Nyari karakternya dulu ya Ah udah gak ada tuh Ini udah black Udah apa namanya Boku no Hero ya Iza Yoi kagak ada Kocak disini Kita bakal langsung pilihnya disini ya Gue bakal ini deh Nih gue pengen ngetes dia nih Gue gak tau ini siapa cuy Kan tadi udah buang-buang waktu Kita langsung pilih random dulu aja sekali Weiss Skene Skene Weiss Skin Skinny Bacanya susah ya Wah itu movesetnya si itu tuh Si siapa namanya Aduh gue lupa lagi namanya yang cewek itu guys Yang cewek es itu Movesetnya sama kayak itu cuy Aduh gue lupa lagi nama karakter siapa ya Waktu itu dia menang turnamen dia tuh Cuma gue lupa namanya siapa Oke apakah dia akan kalah disini Dispam ya Dispam basic attack Dispam basic attack guys ternyata ya Yang selanjutnya adalah Bang request granola versus gas Ini ternyata si granola sama gas itu ada ya Gue seolah kemarin tuh bikin Apa Pertarungan mereka berdua gue tuh sempet nyari tuh gak nemu guys Ternyata ada disini dia cuy itu ya Ini requestannya si Atorik tuh temen waktu itu Oke gas versus granola ya Lokasinya disini cuy ternyata ya Oke kita lihat disini Ini gas ini tuh apa temen-temen Ini lumayan agresif sih si gas-gas ini ya Karakternya lumayan agresif guys Tapi movesetnya gitu-gitu doang anjir Kagak ada yang mau ngisi tenaga gitu Oke granola isi tenaga cuman Agak lama ya Ah itu movesetnya si Tatsumaki ya Menggunakan moveset yang sama ya Kayak Tatsumaki guys Anjir itu guys ngisi tenaganya Heboh bener tadi ya Ngisi tenaganya heboh banget guys Dan granola ultimate Anjir satu hit dong Sakit banget ya ultimate granola guys Oke yang selanjutnya adalah Apa ini bang request cars dari Jojo vs Fushin Zamasu yang kanan Ultimate cars Aduh ultinya pink anjir Kita lihat nih ya bisa menang atau kagak cuy Gue jadi kangen Jojo ya Cuman saya yang Jojo nih Gatau season barunya kapan temen-temen Dan dia jadi itu ya Yang jadi mummy gitu cuy Jadi keras dia Gak bisa di hit Pakai bisa di hit ya Kalau kayak gitu ya Cuman dianya juga gak bisa gerak guys Anjir ini pertarungan apaan cuy Oke Duh Lumayan Bagus sih tembak-tembakannya Zamasu nya lumayan guys Move setnya bagus ya Tapi si cars ini bisa nge-regen darah Darahnya beri kisil lagi tuh Kalian liat aja guys Oke dia isi tenaga dulu disini carsnya Ultimate kah Uh sakit itu sayapnya Serangannya Fuse Zamasu Kalau misalkan itu jadi agak-agak useless ya Soalnya dia nge-regen guys Oke dia awaken kah Fuse Zamasu nya awaken guys Oh dari yang Jadi yang tadi tuh Yang di form yang kanannya ya Dia langsung berubah jadi gitu kan cuy Wah ini tetep sakit sih cars ya Warpun Awakened kayaknya tidak Membalikkan keadaan juga guys Aduh kalau ini pasukan lagi dong Sakit ya pukulannya tadi Anjir apakah teori KBK Israel temen-temen Oh mati sih Sayang ya mati aja langsung Oke yang selanjutnya adalah Bang gue pengen request Kawaki Base versus Code Oke boleh lah ya disini untuk Kawaki Ada disini Oke sorry temen-temen Tadi sempet nge-crash Kita pilih lagi disini Gue mungkin abis ini bacain dua komentar lagi deh Abis itu udahan ya Ayo 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 Kita bakal Ini quote sebenernya Aduh Gue kira itu bakal Musi itu bakal bagus guys Ternyata biasa aja ya Oke lawan dulu tuh Dikroyok di ultimate langsung Ultimatenya gak kena ya Gara-gara tadi pikir yang dihitung Cuma bunsinya doang Aduh tadi pengen rasingan Cuma gagal dong Ada Boruto juga tadi tuh Oke modal basic technya lumayan Hati-hati tuh Uff ada tangannya ya Basic technya kuat juga terakhir ya Basic technya kuat guys Ini faktor gara-gara Kawakinya yang lemah sih Movesetnya gitu doang ya Parah sih Padahal ini game Eh padahal ini size dari Si quote ini lumayan gede temen-temen 30-40 MBan ya Cuman movesetnya Kayak kurang maksimal sih Kalau menurut gue ya Tuh movesetnya gitu-gitu doang guys Ini Kawaki juga gak bisa ngapa-ngapain cok Lawan si kode ya Dia gak bisa ngapa-ngapain guys Dia ultimate mati nih kalau kena Wah mati udah guys Paling yang bagus dari ini Cuma ultimate doang sih Ada animasi-animasi kayak gininya ya Karena jarang guys Ada karakter yang ada animasi seperti ini Bagus ya Oke Kawaki mati disini Yang selanjutnya adalah Bang request Aizen versus Hashirama Sama di bawah juga ada nih bang Doma versus Aizen Gini aja dah Aizen lawan dua orang Gak jangan nakit Aizen versus Ini aja Versus Hashirama aja Aizen Ini gue bakal gunakan Hashirama yang kuat Gue bakal gunakan Aizen yang kuat juga ya TBO harusnya cukup sih Yoko So Oh ini mapnya Blake ini ya Tokyogol ya Sebenernya tuh ada guys Game baru kemarin rilis tuh Tokyogol Cuma gue gak mau review gamenya anjir Soalnya itu Game-nya tuh Developernya sama Game yang pernah Ngasih strike ke Youtube gue anjing Dan satu hit dong Satu hit guys Belum-belum Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Tapi tetep itu Karena Aizen udah menang guys Gue cuman ngetest dong Tadi kita terlalu cepet banget Wait ini gue salah Hashirama kan Eh enggak deh Enggak-enggak Ini Hashirama yang kuat Ini Hashirama yang kuat Temen-temen Nah ini ada Bau-bau ginannya Bisa kurangin darahnya dia guys Kayak racun gitu Cuma kayaknya Aizen tetep overpower sih Nah ini aja udah awaken guys Tadi tuh Hashirama kalah Gara-gara kena ultimate T1 hit anjir Nih coba nih Lawan mode gini Nih bisa menang atau kagak Si Aizen Bdw ini tetep hitungannya Aizen udah menang guys Ini gue cuman iseng aja Regen darahnya sih Kuat banget Si Hashirama ini loh Dan Hashirama ini Karakter yang menang turnamen Naruto waktu itu ya Soalnya karakternya gue Nggak tau yang ternyata Sekuat ini cu Oke Wah gila Aizen masih bisa Nyeimbangin loh Aizen masih bisa Nyeimbangin guys Disini Iya walaupun udah dikasih Racun-racun tuh ya Itu yang kuning-kuning itu Bau-bau bunga tuh Bikin darah Aizen berkurang Temen-temen Oke disini Benerkan oleh Ashirama ya Kalau udah misalnya udah awaken Oke yang terakhir Adalah Gue pilih Random Random kali ya guys ya Itu kayaknya Tentara Jerman kayaknya Kayaknya Nggak tau deh Nggak tau gue Kayak reda-reda takut Tadi yang takut ada lagu-lagu Gimana gitu Tadi ada musik-musiknya gitu guys Nah ini ya kita ganti aja ya Namanya tuh nama-nama Jerman kayaknya deh Oke disini ada Subaru sama Dabi Launa Cavendish dan Wuhan Future 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 Dan info aja ya Seminggu lagi Storm Connection akan rilis Ini gue rekamnya tanggal 11 guys Eh tanggal 10 sorry Tanggal 10 gue rekamnya ini Jadi kemungkinan ini bakal di upload hari Minggu Kayaknya ini minggu depan ya Minggu depan rilis guys Oke ini kayaknya dimenangkan oleh tim kanan ya Dan oke jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue silahkan like Kalau gak suka sama dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah